Halo, co-friend. Di sini ada soal. Hasil dari 97,3 cm dikurangi 360 mm jika dibulatkan kesatuan cm terdekat adalah? Kita cari jawabannya bareng-bareng, co-friend. Langkah pertama, kita hitung dulu, co-friend. Tetapi, jika ingin dikurangi, satuannya harus sama ya. Karena dalam soal diperintahkan kesatuan cm terdekat, maka kita ubah satuannya menjadi cm. Yang belum cm adalah 360 mm. Kita akan merubahnya menggunakan tangga satuan meter. Setiap turun satu tangga dikali 10, dan setiap naik satu tangga dibagi 10. Dari mm ke cm, naik ya, co-friend, sebanyak satu tangga, maka dibagi 10. 360 dibagi 10 sama dengan 36. Satuannya cm. Jadi, 97,3 cm dikurangi 36 cm. Kita kurangi menggunakan pengurangan susun ya, co-friend. 97,3 dikurangi 36,0. Nah, di sini pada bilangan 36 kita tambahi 0, supaya sama-sama ada satu angka di belakang koma. Tetapi penambahannya tidak merubah nilai bilangan ya, co-friend. Untuk pengurangan susun pada bilangan desimal, koma desimalnya harus sejajar. 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Koma desimal kita turunkan. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Jadi, hasilnya 61,3. Satuannya cm. Nah, hasil dari pengurangannya, kita bulatkan ke satuan cm terdekat. Karena dibulatkan ke satuan cm terdekat, jadi kita bulatkan angka satuannya, yaitu 1, yang diberi garis bawah. Caranya, jika angka sesudahnya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, di mana angka satuannya tetap, dan angka sesudahnya berubah menjadi 0 semua. Tetapi, jika angka sesudahnya lebih atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas, di mana angka satuannya ditambah dengan 1, dan angka sesudahnya berubah menjadi 0 semua. Kita lihat, angka setelah 1 adalah 3, di mana 3 kurang dari 5 ya, co-friend. Maka, kita bulatkan ke bawah, di mana angka satuannya yaitu 1, tetap, dan angka sesudahnya berubah menjadi 0. Maka, jika dibulatkan menjadi 61,0 cm. Nah, di sini, 0 yang ujung kanan yang di belakang koma tidak memiliki arti, co-friend, maka tidak perlu ditulis. Jadi, bisa ditulis 61 cm. Maka, jawabannya adalah yang C. Nah, kita sudah mendapatkan jawabannya, co-friend. Bagaimana? Mudah bukan? Tetap semangat dan sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. selamat menikmati